Anggota Komisi 3 DPR RI Romo Raden Muhammad Syafi'i berharap kadar terbaik Muhammadiyah dari berbagai kampus di Indonesia bisa menjadi Hakim Agung untuk mengisi beberapa pos Hakim yang kosong, atau sebut diutarakan usaha melakukan penjaringan Hakim Agung di kampus Omsu Medan. Penegasan itu disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Romo Raden Muhammad Syafi'i dalam mewawancara usus jurnalis TV Mooseful Hadi dan Farhan Tanjung di Medan. Menurut Romo Raden Muhammad Syafi'i, untuk mengisi 13 calon Hakim Agung, kadar terbaik Muhammadiyah dari berbagai kampus di Indonesia bisa mendaftar sebanyak-banyaknya. Romo menambahkan semakin banyak kadar Muhammadiyah mendaftar untuk ikut seleksi, semakin banyak peluang kadar Muhammadiyah mengisi Hakim Agung. Romo juga mengapresiasi peran kadar Muhammadiyah selama ini, ia menegaskan bahwa sudah saatnya kadar Muhammadiyah menjadi pemimpin masa depan. Peran Komisi 3 itu kan dimuat di dalam pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa seleksi formal yang dilakukan oleh KY untuk calon Hakim Agung, maka menurut mandatori dari Undang-Undang Dasar 1945, harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, adalah calon Hakim Agung itu dikirim ke Presiden untuk diresmikan sebagai Hakim Agung Republik Indonesia. Saya lebih spesifik ya harapannya ke Muhammadiyah, bahwa yang diseleksi oleh KY itu kan mereka yang mendaftar. Hanya mereka yang mendaftar di KY lah yang diseleksi oleh KY. Dan hanya mendaftar di KY itulah yang kemungkinan lolos menjadi calon Hakim Agung KY yang dikirim ke DPR. Dan saya berharap kalau banyak yang berasal dari Muhammadiyah, tentu yang lolos akan banyak juga berasal dari Muhammadiyah yang dikirim ke DPR. Dan ke depan kita berharap dari yang diusulkan KY yang banyak berasal dari Muhammadiyah, maka produk dari DPR RI Komisi 3 tentang calon Hakim Agung tentu yang berasal dari Muhammadiyah. Kenapa harus Muhammadiyah? Karena Rasulullah mengatakan sesuatu kebenaran itu teruji kalau pengikutnya lebih banyak dan kualitasnya makin baik. Muhammadiyah makin berkembang kualitasnya. Di Sumatera Utara ini, Universitas swasta yang berakreditasi A itu cuma Muhammadiyah. Belum lagi di Pulau Jawa. Kenapa ini tidak menjadi perhatian dari seluruh Universitas Muhammadiyah untuk meng-endorse kader-kadernya mengikut seleksi di KY supaya nanti ini menjadi Hakim Agung di masa yang akan datang. Kamu yakin alumni-alumni umsu, alumni umsu Muhammadiyah di Indonesia? Saya berpengalaman di Komisi 3, ketika saya berjuang tentang terorisme, yang menampingi saya itu alumni Muhammadiyah. Begitu saya berjuang soal ekstremisme, jangan nyasar ke Islam, yang menampingi saya itu Muhammadiyah. Waktu saya bicara soal penegakan hukum yang terjadi terhadap korban FBI, yang menampingi saya itu orang Muhammadiyah. Jadi saya ingin mengatakan Muhammadiyah kadernya, alumninya, masih punya karakter yang baik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romoradian Muhammad Syafi'i menjelaskan berbagai pengalamannya dalam perjuangan di lapangan, maka kadar Muhammadiyah selalu ikut menampinginya. Seful Hadi Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.